Chunibyo dan Hikikomori Mungkin kedua hal tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama untuk kaum Wibu elit seperti kalian ini. Dan buat yang belum tahu, selamat datang di Sekolah Wibu. Di sini kita akan belajar sesuatu hal yang berbau tentang Jepang, terutama sesuatu hal yang berkaitan tentang anime. Bersama Aku Ega yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Kembali lagi ke topik pembahasan. Dalam anime mungkin kata Chunibyo dan Hikikomori ini sangat sering disebutkan, terlebih lagi jika anime tersebut memiliki genre, school, dan slice of life. Buat yang berpikir bahwa Chunibyo dan Hikikomori ini hanya berlaku pada sebuah cerita anime saja, kalian salah besar. Meski tidak memiliki mulut, fakta mengatakan bahwa peristiwa Hikikomori dan Chunibyo ini tidak hanya terjadi pada cerita anime saja. Di kehidupan nyata, baik negara Jepang maupun negara Indonesia, juga terdapat sebuah fenomena yang disebut sebagai Chunibyo dan Hikikomori. Lantas, apa sih maksud dari kata Chunibyo dan Hikikomori ini? Hmm, daripada banyak bahasi-bahasi, mendingan kita langsung menuju ke pebahasan. Tapi setelah pesan, berikut ini. Punya pulsa banyak? Tukerin aja jadi uang. NKPAI, solusi kebutuhan di dunia maya. Chunibyo Sebuah penyakit sindrom yang sering dialami oleh seseorang ketika masih kecil atau pada saat memasuki usia remaja ke dewasa. Mari kita jelajahi bagaimana awal mula kata Chunibyo ini. Kenapa sih bisa muncul di peradaban manusia? Pada tahun 1999, tepatnya pada bulan Desember tanggalnya saya nggak tahu, sebuah acara radio yang berjudul Up sedang mewawancarai seseorang yang bernama Hikaru Ijuin. Secara sederhana, pada saat melakukan wawancara itu ia menyebutkan kata Chunibyo. Dan beberapa detik kemudian, Hikaru Ijuin ditanya oleh pembawa acara atau MC tentang apa maksud dari kata Chunibyo ini. Dijawab deh. Umumnya orang pengidap Chunibyo ini seringkali berhalusinasi, berimajinasi, atau gambangnya menghayal seolah-olah memiliki kekuatan yang sangat hebat atau hal yang berhubungan dengan supranatural. Contohnya adalah beranggapan bahwa kalian bisa mengeluarkan kekuatan seperti Spider-Man, bisa memanipulasi waktu, bisa mengeluarkan kekuatan api, air, udara, tanah, petir, atau bisa mengeluarkan rasengan sama seperti kekuatan milik Naruto. Meskipun Chunibyo sering disebut sebagai sebuah penyakit mental, namun pada kenyataannya Chunibyo ini bukan termasuk penyakit mental atau gangguan jiwa. Dan sangat umum terjadi pada usia anak-anak sampai ke usia remaja. Tapi kalau mau diterusin, Chunibyo ini bisa sampai ke usia dewasa kok, bahkan sampai kalian punya cucu lagi pun masih bisa memiliki penyakit Chunibyo ini. Sebagai ilustrasi supaya mudah dipahami, kalian bisa menonton beberapa anime yang mengangkat atau memiliki unsur penyakit sindrom yang biasa disebut sebagai Chunibyo. Seperti Chunibyo Demokoi Gashita dan juga Oreno Kanojoto Osana Najimiga Surabasugiru atau yang disingkat sebagai Oresura. Kedua anime tersebut saya rasa dapat memberikan ilustrasi terkait penyakit sindrom ini atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Chunibyo. Lalu apakah Chunibyo ini dipandang buruk oleh orang-orang? Berbicara baik dan buruk itu tergantung pada sudut pandang seseorang. Faktanya, seorang cosplayer atau orang yang suka meranin beberapa karakter anime di kehidupan nyata, wajib atau setidaknya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang Chunibyo. Kenapa? Dengan menjadi Chunibyo, tentunya akan jauh lebih menjiwai beberapa karakter yang ia perankan atau yang dikosplaykan. Misalnya, kalau meranin cosplay karakter Naruto ya setidaknya bisa berimajinasi dan memiliki emosi layaknya Naruto. Itu adalah salah satu sisi positif atau sisi baik dari penyakit Chunibyo ini. Cuman, kalau memiliki penyakit Chunibyo dan itu dilakukan di tempat umum atau publik dan itu bukan dalam event atau acara spesial Wibu, saya rasa itu sangatlah cringe ya. Ya mungkin kalau di kalangan Wibu gitu ngeluarin sifat Chunibyo gak terlalu bermasalah karena mereka udah tau walah dia itu lagi Chunibyo. Cuman kalau yang lihat itu orang biasa dan yang Chunibyo ngelakuin hal di luar nalar manusia, bukankah itu suatu hal yang... eh gimana ya? Ya Chunibyo sih boleh-boleh aja. Cuman dilakukan di tempat yang tepat dan juga benar. Pada tempatnya lah intinya. Hikikomori atau yang sering disebut sebagai no lab adalah tindakan mengurung diri dan menutup kehidupan dari lingkungan sosial. Dan kata lain dari Hikikomori ini adalah ansos atau anak antisosial. Umumnya terciptanya seorang Hikikomori ini dikarenakan dirinya memiliki masalah dalam kehidupan sosial atau lingkungan sekitar. Dan yang paling parah seorang Hikikomori ini disebabkan oleh sebuah penyakit mental. Beberapa media mengatakan bahwa kebanyakan orang yang menderita penyakit Hikikomori ini termasuk orang-orang yang pintar dan memiliki kompetensi yang baik. Seperti lulusan universitas atau sudah sarjana, bukan calon sarjana lagi. Tapi orang-orang pintar yang saya sebutkan tadi berasal dari negara Jepang loh. Kalau di negara lain saya nggak tahu, pintar-pintar atau kurang pintar yang menjadi Hikikomori. Bagi yang ingin tahu penggambaran atau ilustrasi seorang Hikikomori dapat kamu lihat pada anime Kamisama no Memocho, Neju no Susume, dan No Game No Life. Umumnya penyebab dari terbentuknya seorang Hikikomori ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti tidak lolos untuk masuk ke sekolah atau universitas yang diimpikan, tidak diterima kerja pada suatu perusahaan yang diimpikan, atau emang dasarnya tidak ingin berinteraksi pada lingkungan sekitar. Tapi tidak semena-mena orang yang sering di rumah itu bisa disebut sebagai Hikikomori. Karena ada beberapa parameter yang harus dicapai untuk mendapatkan gelar Hikikomori ini. Seperti mengurung atau mengisolasi diri dalam rumah selama lebih dari 6 bulan, antisosial atau benar-benar tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau rumah, dan yang terakhir mengurung diri dalam kamar dan hanya keluar untuk mengambil makan. Sebenarnya masih ada banyak lagi parameter lainnya dalam memberikan gelar sebagai Hikikomori ini. Namun keempat poin yang saya sebutkan tadi sudah mewakili poin-poin yang lainnya. Lah, kalau cuma di rumah doang dan mengurung diri di kamar, emangnya dia bisa bertahan hidup dari kehidupan? Otomatis kan dia nggak kerja? Nah, uniknya seorang Hikikomori ini meskipun mendapatkan label antisosial, namun faktanya kehidupannya sangat bergantung kepada orang lain. Seperti bergantung kepada orang tua, kerabat, atau teman dekat. Makanya penderita Hikikomori rata-rata terjadi di usia 20 hingga 30 tahunan. Karena pada saat usia itu, seorang Hikikomori masih bisa bergantung atau mengandalkan orang lain. Tapi tunggu, Hikikomori kan makhluk antisosial. Padahal dirinya membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup kan? Bukankah membutuhkan bantuan orang lain itu definisi dari makhluk sosial? Lalu kalau Hikikomori itu membutuhkan bantuan orang lain, jadinya Hikikomori itu makhluk sosial dong? Kan definisi dari makhluk sosial adalah membutuhkan bantuan orang lain kan? Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Hikikomori termasuk makhluk sosial, bukan antisosial. Daripada pusing, semoga aja penonton di channel ini tidak ada yang menjadi Hikikomori. Bagi yang udah atau yang terkena penyakit Hikikomori, ya silahkan mau berubah atau enggak itu terserah kalian. Yang lakuin juga kalian, masa depan kalian sendiri dan alur cerita kehidupan setiap orang masing-masing. Berbicara soal alur cerita, di channel ini sudah banyak konten seluruh alur cerita anime dari A sampai ke Z. Dan saya akan mengupdate terus setiap minggunya, kalau setiap hari itu tidak lah mungkin karena proses pembuatannya itu lama. Oke mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu Chunibyo dan apa itu Hikikomori. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.